Viral karyawan PT Sai Apparel Industries berdebat dengan atasan, kerja lembur tak dibayar, Kemenaker turun tangan. Video karyawan PT Sai Apparel Industries yang berdebat dengan atasannya yang merupakan tenaga kerja asing, TKA, terkait upah lembur viral di media sosial. Video viral ini langsung mendapat perhatian dari Kementerian Ketenaga Kerjaan, Kemenaker, Pri. Bahkan di Senaker Jawa Tengah juga akhirnya turun ke lapangan untuk memastikan kebenaran informasi itu. Kementerian Ketenaga Kerjaan, Kemenaker, melalui pemeriksaan telah menemukan perusahaan tersebut melakukan pelanggaran. Mereka memeriksa PT Sai Apparel Industries terkait video tersebut di Krobogan, Jawa Tengah pada Jumat, tanggal 3 Februari tahun 2023. Dalam video viral berdurasi 2 menit 2 detik itu sempat ada adu mulut antara tenaga kerja Indonesia, TKI, bernama Erma dan TKA India bernama Saji. Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenaga Kerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Binwaskar K3, Kemenaker Hayani membenarkan hal tersebut. Pihak TKA telah meminta maaf dan selanjutnya akan dipanggil Polres Grobogan. Sementara karyawan menyatakan akan menghormati peraturan perusahaan yang berlaku, kata Hayani dalam Instagram resmi Kemenaker, Sabtu, tanggal 4 Februari tahun 2023. Hayani menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan turut ditemukan pelanggaran pembayaran upah lembur sejak September tahun 2022. Pihak perusahaan sudah menyatakan akan membayar keuangan upah lembur tersebut, terhitung 5 hingga 6 hari sejak hari pemeriksaan, tutur Hayani. Lebih lanjut, Hayani meminta perusahaan agar mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, akan diterbitkan nota pemeriksaan oleh pengawas ketenaga kerjaan, agar kejadian serupa tidak terjadi, baik di perusahaan bersangkutan maupun perusahaan lainnya. Kami meminta semua pihak untuk mengedepankan dialog sosial manakala ada masalah ketenaga kerjaan di lingkungan kerjanya, kata Hayani. Sebelumnya, video Erma viral di media sosial TikTok. Video berdurasi 2 menit 2 detik itu terpantau sudah disukai oleh 4.667 orang, mendapat 550 komentar. Dia berdebat dengan atasannya bernama Sanji yang merupakan TKA dari India. Di awal video, sang atasan dengan nada tinggi meminta Erma untuk keluar dari tempat kerja. Keluar, kata Sanji dalam video yang diunggah Rabu, tanggal 1 Februari tahun 2023. Ini jam berapa, Pak? Kemarin Bapak itu sudah merugikan saya. Bapak ngatain saya apa? Ngomong, Bapak kemarin ngatain saya apa? Tanya Erma. Sanji lalu pergi menjauh. Ia sempat mengucapkan kata-kata namun kurang terdengar jelas. Erma lantas menyusul Sanji. Saya nggak terima, Pak. Saya orang Indonesia dikatain gila. Salah saya apa? Tanya Erma. Erma, nggak boleh video, nggak boleh video, kata Sanji dengan suara tinggi. Kalau saya dirugikan akan saya video, Pak. Kenapa nggak boleh video? Ada apa? Ada rahasia di perusahaan ini. Kerja paksa sampai selesai tidak dibayar begitu. Perusahaan baru sudah molor 2 jam, 3 jam, kata Erma. Dalam video yang beredar di media sosial, Erma mengatakan jika banyak karyawan yang tidak kuat dengan sistem kerja di pabrik itu. Bahkan Erma kerap bertengkar dengan suaminya karena sering kerja lembur tapi tak dibayar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.